Halo, ketemu lagi di vlog kelas cangkir papi di Rijurni. Hari ini merupakan vlog kedua di bulan Oktober 2019. Ini udah pengen lama banget buat vlog sederhana kali ini tentang film. Dan apa yang saya sampaikan ini udah pernah dinarasikan dalam format artikel di jbkdr.com dan diunggap pada tanggal 9 Oktober 2019, jadi itu sekitar nyaris 3 minggu lalu. Jadi, dua film yang dibahas di artikel yang dibahas di jbkdr.com ini itu udah masuk di pekan keempat mungkin ya, saat ini tapi masih tayang. Misalnya di wilayah Bogor masih tayang, yaitu film Joker dan film Bebas. Kenapa dua film ini menarik? Sebelum saya bacakan artikelnya, narasi yang dikemas dalam format artikel, yang menarik adalah, dua film ini seolah-olah atau seakan menggugah kesadaran kita bahwa ada banyak hal yang tidak begitu sederhana untuk disimpulkan dalam hidup. Nah, untuk mempersingkat waktu ayo kita masuk langsung ke artikelnya. Nah, kedua film ini di jbkdr.com saya kasih nilai 9. Dan artikel ini dimulai dengan sebuah premis, yaitu Quote and quote, bagaimana bila hidup itu belajar. Nah, maksudnya bagaimana bila hidup kita ini belajar dari Joker dan film Bebas. Nah, kita kupas lebih lanjut. Nah, di film Joker ini, yang pertama yang diulas di artikel ini adalah bagaimana kita menilai hidup seseorang ketika seseorang itu tumbuh dalam proses ketidakadilan dari dia masih anak-anak hingga dia dewasa. Dan inilah yang menjadi narasi yang melukiskan kehidupan Artoflex sebelum kemudian menjadi Joker yang menjadi salah satu musuh abadi dan terbesar dari manusia kenawar atau Batman. Film berdurasi 2 jam 2 menit ini cukup mudah untuk dimengerti alur narasi yang disampaikan oleh Todd Phillips sebagai sutradara sekaligus penulis kenarungan dari film ini. Narasi film Joker sendiri dibintangi sangat apik oleh Joker Ponix yang merupakan sebagai Artoflex dan Joker dalam film ini. Walaupun saya pribadi masih lebih suka Joker versi Hedlager. Dan ketika film ini dimulai, inilah yang menciptakan enigma atau tanda tanya di kepala saya dan mengingatkan saya pada satu narasi film dari kompetiternya. Saya sebut kompetiternya karena Joker ini adalah kreasi dari DC Comics sementara yang saya mengingatkan itu pada film dari Marvel. Jadi itu mengingatkan saya pada tokoh full tour di film Spider-Man Homecoming yang dirilis 2 tahun lalu 2017. Kenapa bisa begitu? Ayo kita kupas lebih lanjut. Benar merah dari film Joker dan film Spider-Man Homecoming itu adalah bagaimana kalau ada tekanan begitu kuat dari luar yang memaksa dan menekan kita sedemikian rupa sehingga kita dibentuk dengan situasi yang penuh kekerasan dan penuh ketidakadilan. Itulah yang jadi benang merah di film ini. Nah kalau Anda penggemar film superhero dan sudah pernah nonton Spider-Man Homecoming Anda pasti ingat di bagian atau scan ketika full tour itu bisnisnya itu dikat oleh start industries tanpa kompensasi apapun padahal dia sudah melakukan investasi yang cukup besar. Nah start industries Anda pasti tahu itu memiliki Tony Stark atau Iron Man. Tokoh full tour itu sebelum menjadi full tour dia bernama Adrian Tom seorang pria baik seorang pengusaha kelas menengah yang kemudian dipotong oleh start industries tanpa kompensasi apapun dan itu yang membuat dia kemudian sakit hati dan menjadi katakanlah toko jahat dalam film Spider-Man Homecoming. Inilah yang mengingatkan saya pribadi juga pada ada banyak kejadian dalam hidup yang kita tidak pernah bisa simpulkan hanya dengan melihat framing media atau persepsi publik kita harus masuk ke dalamnya melihat langsung bergaul langsung sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh dibanding gambaran yang selama ini lebih banyak sampai ke kita itu melalui framing media dan framing publik jadi publik mengatakan gini kita langsung percaya orang-orang di sepilin kita mengatakan gini kita langsung percaya tanpa kita filter dulu nah ini yang menjadi hal yang menyentak dan kedua film ini membuat kita mundur ke dalam dan berpikir ulang tentang bagaimana kita menyimpulkan sesuatu hal dalam kehidupan kurang ini seperti itu nah buat yang nonton Joker sudah nonton Joker Anda pasti tahu dan mainnya itu sudah banyak termasuk yang paling populer itu adalah orang baik itu adalah orang jahat yang tersakiti karena menyimpulkan dari kehidupan Arthur Fleck yang dari kecil itu mengalami kekerasan kekerasan sampai dia gila dan kemudian mendapat pelakuan-pelakuan tidak adil bahkan toko yang kemudian dianggap sebagai ayahnya yang kemudian ternyata bukan yaitu ayahnya Batman ayah Bruce Wayne itu ternyata tidak sebaik yang selama ini kenal ternyata toko politikus yang menjadi ayah Bruce Wayne itu sama aja dengan karakter politikus kebanyakan di negeri kita dan untuk hal ini saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut dan Anda bisa mempersepsikan bagaimana bingkai kita atau definisi kita tentang kipras orang politikus di negeri ini ataupun dimanapun termasuk di film ini saking tragisnya kehidupan Arthur Fleck dari kecil sampai dia dewasa dia itu sampai menuliskan di diarinya bahwa bagaimana kalau ternyata kematiannya itu ternyata jauh lebih menyenangkan dibanding kehidupannya karena dia menganggap ketika sebelum dia menjadi joker dia menganggap hidupnya itu sebagai tragedi dari dia kecil dia gak mendapatkan kasih sayang dia mendapatkan kekerasan dari yang notabene soal ibu kandungnya walaupun itu ternyata ibu angkatnya inilah yang apa ya menjadi introveksi juga buat kita gitu buat kita berpikir dalam bagaimana kalau hal-hal seperti ini terjadi di lingkuan kita dan film joker ini juga mengingatkan saya pribadi dan mungkin juga Anda bahwa ada begitu banyak warna-warni karakter manusia dalam kehidupan dan kadang kita berpikir sesuatu itu aneh langka atau baru padahal bagi orang lain itu ternyata susah tangglasi buat dia dan inilah yang coba dilukaskan top philips melalui karakter joker ini buat joker itu dia punya satu quotes jadi saya coba baca kanya quote nya itu adalah the worst part of having mental illness is people expect you to behave as if you don't kurang lebih artinya bagian terburuk dari pengidap gangguan kejiwaan itu adalah orang-orang untuk senantiasa menuntutmu untuk beradab jadi gini yang saya tangkapkan gini ada sebuah standar nilai di masyarakat yang kadang-kadang kita harus ikuti harus kita patuhi harus kita sepakati padahal itu belum tentu sesuai dengan jalan atau jalan hidup atau keinginan kita atau visi atau tujuan yang kita cari dan disini lanjut jadi dilematika anda pengen mengikuti keinginan lingkungan atau anda ingin menjadi diri sendiri mencari jati diri anda sendiri menurut sejalan yang anda inginkan tapi kurang lebih closing dari artikel ini untuk bagian pembahasan joker adalah kehidupan seperti Artu Flag itu diaku itu tidak itu sebenarnya ada juga dalam lingkungan kita katakanlah orang-orang yang memperlakukan anaknya kurang baik atau keluarga yang memperlakukan anaknya kurang baik ataupun sebaliknya itu adalah potret yang ada di masyarakat dan perlakuan-perlakuan yang tidak baik dari lingkungan terdekat ini yang kemudian membentuk karakter seorang sangat kuat dalam perjalanan hidupnya oke kurang lebih itu kesan saya setelah nonton film joker dan jika anda ingin membaca artikelnya anda bisa masuk ke jbkderi.com terus masukkan kata kunci joker nah nanti akan ketemu salah satu artikel yang berjudul bagaimana bila belajar hidup dari joker dan yang bebas oke kurang lebih itu aja dulu vlog kelas cangkir kopi kali ini semoga ada manfaatnya terima kasih telah mampir dan jujur apa yang saya bacakan ini adalah vlog yang sederhana saya hanya berusaha mempromosikan juga apa yang telah saya tulis di jbkderi.com buat anda yang tidak terlalu suka membaca semoga vlog kelas cangkir kopi ini ada manfaatnya terima kasih telah menyempatkan waktu sampai ketemu lagi di vlog kelas cangkir kopi dari jurnai berikutnya guys tak terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton